Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rudim dari channel Dermagik Korea Channelnya Wong Dewek Nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk Melalui Instagram ataupun kolom komentar di Youtube saya Tentang Mas saya sudah bisa membaca hanggel Terus langkah selanjutnya yang harus saya lakukan itu apa? Apakah memperbanyak kosa kata atau bagaimana? Nah dalam video kali ini akan saya coba jelaskan tahapan-tahapan Yang teman-teman harus ikuti atau lakukan Jika sudah bisa membaca hanggel Minimal bisa membaca hanggel sedikit-sedikit lah Langkah yang pertama yaitu download aplikasi semilai topik Aplikasi ini aplikasi gratis ya tidak berbayar Yang mana aplikasi ini cocok buat teman-teman itu latihan soal-soal di place topik Nah dari aplikasi ini teman-teman sering-sering latihan soal di place topik Membaca dan juga mengerjakan soal Tulis setiap kosa kata baru yang teman-teman ketemukan Dalam latihan soal di aplikasi semilai topik Aplikasi ini aplikasi gratis ya teman-teman Kalau aplikasi berbayar kan banyak Tapi di semilai topik ini aplikasi yang gratis Teman-teman boleh silakan langsung download saja di playstore HP teman-teman masing-masing Lalu langkah yang kedua adalah ketika mengerjakan soal itu Usahakan membacanya jangan di dalam hati oke Jadi membacanya jangan di dalam hati tapi dilapalkan Kenapa membacanya harus dilapalkan? Untuk melatih kelancaran teman-teman dalam membaca hanggel Kalau teman-teman membacanya itu di dalam hati maka lama Lancarnya itu lama Tetapi kalau membacanya itu dilapalkan keluar kata-katanya Maka akan lebih cepat dalam membuat teman-teman itu lebih cepat Lancar membaca huruf hanggel Ingat ya semakin cepat membaca maka semakin cepat juga mengerjakan soal Oke Lalu langkah yang berikutnya adalah Jika teman-teman sudah membaca Bisa membaca hanggel Download aplikasi Samila Topic dan mengerjakan soal-soal disitu Tentu saja mengerjakan soal-soalnya gak mesti di aplikasi ini Di Youtube juga banyak Tapi syaratnya membacanya itu harus dilapalkan Jangan di dalam hati membacanya oke Lalu langkah yang berikutnya adalah tinggal belajar textbook IPS Topic saja Hafalkan kosa kata yang ada disitu Dari kosa kata di OWI 1, OWI 2, di Moonbok dan juga Jomboknya Terutama di bab-bab mengenai alat kerja Bab 41 sampai ke atas Dan saya juga mempromosikan bahwa Dermayu Kuala juga buka kelas Zoom Kelas Zoom IPS Topic yang bahas per 5 bab Biayanya Rp100.000 Kalau teman-teman berminat boleh inbox saya via Instagram Oke Lalu langkah yang berikutnya setelah Mendelolong latihan soal Lalu membacanya juga dilapalkan Menghapalkan kosa kata yang ada di textbook dan juga mempelajari textbook IPS Topic Kalau teman-teman gak punya buku textbook IPS Topic Linknya ada di deskripsi video ini Teman-teman tinggal di download saja Ocreng Lalu langkah yang berikutnya adalah Ya sudah gak ada lagi langkah yang perlu teman-teman lakukan Tinggal menunggu Kapan pengumuman ujian diumumkan Jika teman-teman sudah mengikuti langkah-langkah yang saya sarankan tadi Membaca hanggel Latihan soal di aplikasi SIMI Topic atau di aplikasi Youtube Ada juga yang di channel Youtube di Makoto Sim juga ada Dan juga lain-lain sebagainya kan banyak sekali Youtube-youtube luar pun banyak yang mengupload soal-soal IPS Topic Pelajari saja dimanapun itu bebas terserah teman-teman masing-masing Yang terpenting membacanya itu harus dilapalkan Jangan didalam mati Oke Lalu yang kedua tinggal pelajari textbook IPS terlebih saja Hafalkan setiap kosa katanya Kosa kata wajib itu adalah kosa kata Owiil dan juga Owi2 Kosa kata 1 dan juga kosa kata 2 Yang perbab itu yang masing-masing ada 20 kosa kata perbabnya Itu kosa kata wajibnya Kosa kata tambahnya dari soal IPS Topic Dan juga dari Moonwa, Jongbo ataupun Moonbov yang ada di buku textbook IPS Topic Soal-soal ujian itu tidak jauh-jauh dari kosa kata yang ada di textbook IPS Topic Jadi semakin banyak perbendaharaan kosa katanya akan semakin bagus Ingat sekarang belum ada pengomongan ujiannya IPS Topic Jadi dari sekarang persiapannya wajib dilakukan ya teman-teman Agar ketika ada ujian nanti sudah siap 100% Sekian dulu lah video dari Dermayu Korea Semoga video ini bisa bermanfaat Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum